Golok sakti jilid 26. Masuk perangkap. Sambil berkata seraya turun dari kudanya dan kini dengan menuntun tunggangannya ia berjalan di sisinya si anak muda. Ho Tiong Jong sambil berjalan matanya melirik-lirik pada si cantik dengan wajah bersenyum-senyum karena merasa geli dalam hatinya. Ia tahu bahwa iblis cantik ini ada jatuh hati kepadanya, beberapa kali ia sudah mengulurkan pertolongannya, tentu bukan tidak ada sebab-musabapnya. Dan ini dapat dipahami oleh Ho Tiong Jong, cuma saja ia tak dapat membagikan cintanya kepada wanita ketiga, ia tidak ingin ia menjadi cemas dalam cita-citanya sebab ia menghadapi dua jelita Giyok Chin dan Hang Jie saja sudah cukup memusinkan kepalanya, dua-dua ada besar cintanya terhadap dirinya, ia tak dapat memilih yang satu dan mengabaikan yang lainnya, sebab itu berarti akan parahnya orang punya hati juga untuk mengambil dua-duanya, ia merasa ragu-ragu akan keikhlasan masing-masing, kalau ia melihat Giyok Chin ada begitu besar cemburunya ketika dipokesan. Di samping tabaatnya yang jujur dan polos wajahnya yang tampan dan pengawakannya yang kuat tegap Ho Tiong Jong orangnya jenaka, suka membanyol dan bikin orang ketawa oleh karenanya Giyok Chin dan Hang Jie menjadi lengket padanya. Ieya juga sebenarnya sudah lama menaruh hati pada si pemuda, cuma ia tidak mempunyai kesempatan untuk mengutarakan isi hatinya dan lagi ia merasa bahwa dirinya ada lebih tua dari Ho Tiong Jong. Cuma, bagaimana juga wajahnya Ho Tiong Jong yang cakep dan kelakuannya yang jenaka, tak dapat ia singkirkan dalam lamunannya mencicipkan kebahagiaan hidup. Demikianlah ketika berjalan berendeng, Ieya melihat Iho Tiong Jong saban-saban ketawa kepadanya seperti yang merasa geli hatinya, lantas menegur. Hei, Tiong Jong, kenapa kau cengar-cengir saja? Tidak apa-apa, hanya aku merasa geli, kau marah padaku tapi yang menjadi korban mengapa orang lain. Habis bagaimana kau harus hajar aku, 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 ti? Tanda petik. Kau madak tega, bukan? Kalau kau menghajar aku dengan telengas, tentu saja bisa bikin aku semaput kau menghajarnya harus. Tanda petik. Harus apa memotong Ieya dengan senyuman mesra? Harus menggigit. Gigit apanya titik pipinya? Gila kau, Ieya melotot matanya, tapi mulutnya yang mungil menyungging senyuman diam-diam hatinya Nona Le merasa bahagia dengan banyolan si pemuda. Di lain pihak Hoti Yong Jong tertawa ngakak enak sekali. Aduh titik. Tiba-tiba ia menjerit, sambil usap-usap tangannya kok enci ien nyubit? Enak, ya ini baru cubitan sementara, kalau cubitan asli. Mulutmu akan kucubit kalau kau berani lagi kau omong ngaco. Sakit nanti enci ien aku tidak peduli, aduh, kejamnya. Nih, kejam titik. Ieya ulur tangannya hendak mencubit lagi. Hoti Yong Jong berkelit sambil ketawa ngakak. Ieya juga terturutan ketawa, mereka kini adalah baik lagi dan bercakap-cakap dengan gembira dalam perjalanannya. Bagaimana bahagia hatinya Ieya berjalan berendeng dan bercakap-cakap dengan pemuda pujaannya itulah dapat kita bayangkan sendiri. Tiba-tiba Ieya seperti ingat sesuatu, Ih, Tiong Jong, mari kita berhenti sebentar duduk meneduh di atas batu itu di bawahnya pohon, aku hendak cerita yang penting padamu. Mari, mari si nonasraya tuntun tangannya si pemuda. Hoti Yong Jong menurut saja dituntun oleh si cantik, sebentar lagi mereka sudah pada duduk di atas batu di bawahnya pohon yang rindang. Ada kabar apa enci Ieya tanya si pemuda? Dari halnya adik Giok. Dia kenapa, enci Lee? Tiong Jong, aku mau tanya padamu, apa benar-benar kau tidak berbuat yang menyusahkan adik Giok? Hoti Yong Jong geleng-gelengkan kepala, adik Giok sangat baik, aku merasa hutang budi kepadanya, bagaimana aku dapat berbuat yang memuaskan dirinya? Ya, adik Giok telah mengalamkan kesulitan dari ayahnya sendiri. Ketika aku meninggalkan tempatnya adik Giok masih belum apa-apa, entah sekarang bagaimana nasibnya? Ayahnya sangat kejam, dalam murkanya bukan mustahil ia bisa membunuh mati anaknya yang sangat dimanjanya itu. Hoti Yong Jong kaget bukan men, enci Ieya, dari sebab apa sengeng sampai begitu marah, tanyanya. Dalam kamar hartanya dia kehilangan satu benda wasiat, entah benda apa itu, menurut pendapatan sengeng, Hanya adik Giok Chin yang dapat keluar masuk dalam kamar harta itu, orang lain tak mungkin oleh karenanya adik Giok yang dituduh sudah menyunglap benda wasiat itu. Habis, apakah katanya adik Giok tanya si pemuda sangat gelisah? Adik Giok tidak mengaku bahwa ia pernah membawa-bawa benda wasiat itu, katanya benar ia pernah jalan sama-sama dengan kau dan ditotok urat tidurnya olahmu dalam rumah penginapan, tapi dalam badannya tidak membawa benda wasiat yang dimaksudkan itu. Oh, lantaran kehilangan benda itu saja sengeng sampai hati membunuh anaknya sendiri, kata Hoti Yong Jong sambil kertak gigi. Ieya melihat kegelisahan Hoti Yong Jong, rasa cemburunya hidup lagi. Sambil tertawa dingin berkata, Tiong Jong, kau jangan sampai begini gelisah akan nasibnya adik Giok, Mungkin dia sekarang sudah mati di tangannya seng ayah. Hoti Yong Jong beringas mendengar perkataan mati. Matanya melotot pada Ieya hingga si nona tergetar hatinya, karena merasa seram, ia belum pernah melihat sebelumnya Hoti Yong Jong unjuk sikap yang demikian beringasan. Tiba-tiba saja tubuh si pemuda melesat dan lari meninggalkan si nona. Ieya kelabakan, ia berteriak-teriak sambil menyusul dengan naik kuda. Hei, kau hendak kemana, Tiong Jong? Aku hendak pergi membelah batok kepalanya sengeng, itu ayah berhati binatang seorang ayah yang demikian kejam terhadap anaknya, untuk apa dikasih tinggal enak-enakan hidup di dunia Hoti Yong Jong menjawab sambil terus lari pesat. Kau berhenti dahulu, aku akan kasih tahu kabar penting teriak Ieya. Hoti Yong Jong menurut dan telah hentikan larinya, menunggu sampai kuda putihnya si nona datang dekal, begitu sampai Ieya lantas turun dan memburu pada Hoti Yong Jong sambil menyekal kedua tangannya. Hoti Yong Jong, tindakanmu sebagai seorang gagah. Aku sangat bangga, tapi kau harus waspada. Menurut keterangan, sengeng dengan mengetpalai anak buahnya sedang mendatangi ke sini hendak mencari kau. Terima kasih, Enciye Ieya, jawab si pemuda, sambil memegangi rat-rat kedua tangan yang putih halus dari si cantik. Kau tak perlu mengucapkan terima kasih kepada diriku yang tidak berharga, jawab Ieya dengan suara tergetar dengan menyampaikan hal ini kepadamu. Sebenarnya aku sudah berarti berhianat kepada perserikatan, tapi tak apa, itu aku tanggung sendiri, Ieya berkata dengan kedua matanya mengembeng air. Hatinya Hoti Yong Jong pilu, ia merasa sangat berterima kasih kepada nona Ieya, yang sangat ditakuti orang, sebab iblis cantik telengas tapi terhadap dirinya ada sangat menyayang. Hoti Yong Jong paham akan pengorbanannya Ieya itu disebabkan cintanya yang besar kepada dirinya. Ieya ada satu nona cantik, tubuhnya langsing dan menggiurkan tidak heran kalau banyak yang tekuk lutut padanya. Lain dari itu, kedudukannya sebagai kepala dari golongan wanita iblis ada sangat tinggi. Tapi herannya, begitu. Banyak pemuda yang tertarik hatinya dan bersedia mengorbankan segala apa asal cintanya disambut oleh Ieya, si nona ternyata tidak menghiraukan itu semua, seolah-olah dianggap sepi saja. Hanya terhadap dirinya kelihatan ada lain, si cantik telah jatuh cinta benar kepadanya, buktinya dari tempat yang jauh ia datang khusus mencari dirinya untuk mengabarkan bahaya yang mengancam padanya. Ia ada seorang gelandangan, apakah pantas mendapat cintanya satu nona yang demikian cantik menarik seperti lilosat Ieya? Tapi kenyataannya memang ada begitu. Diam-diam ia merasa heran, kenapa dirinya ada demikian beruntung dicintai oleh banyak wanita cantik? Entahlah, siapa di antaranya yang nanti akan menjadi pasangannya seumur hidup? Melihat kecintaannya Ieya yang demikian besar, Ho Tiong Jong berduka dalam hatinya, karena ia tak dapat menyambut dengan semestinya. Hatinya sudah ditempati oleh dua jelita terlebih dahulu. Dengan menghela napasia berkata pada si nona, Enciye Ieya, kau tidak boleh berkata demikian merendah. Aku Ho Tiong Jong, sebegitu jauh masih bernapas tidak akan melupakan budimu yang besar. Nah coba terangkan, sengeng itu dengan anak buahnya berjalan ke jurusan mana untuk mengetahui tempatku? Harap Enciye menjelaskan. Ieya sebenarnya tadi keterlepasan membuka rahasia, hatinya agak menyesal, syukur, Ho Tiong Jong tidak menanyakan hal-hal yang lebih penting. Kepalanya yang tadi terus ditundukan, tampak sekarang didongakan dan memandang si pemuda dengan sorot meti mesra. Hatinya Ho Tiong Jong tergetar ia tidak berani mengadu pandangan metu dengan si jelita, karena takut akan menimbulkan urusan cinta. Lagi yang runyam, maka ia sudah angkat kepalanya mengawasi awan di angkasa. Tiong Jong, begitu kau muncul di kota, lantas anak buahnya sengeng yang sangat banyak sudah mendapat tahu jejakmu dan mengabarkan pada kepalanya. Ieya berkata sambil terus memandang pemuda lamunannya yang berdiri di depannya, yang masih tetap memegangi kedua tangannya, ia kelihatannya segan untuk menarik tangannya yang dicekal erat-erat oleh si pemuda. Kedua saling pegang dengan yang satu tidak mau menariknya terlebih dahulu. Dua pasang metu kebentrok ketika si cantik sambil mendengarkan keterangan tadi dua-dua tergetar hatinya. H. O. Tiong Jong mengelah nafas, sambil lepaskan cekalannya pada tangan si nona, H. Tiong Jong berkata, Pergilah kau jauh-jauh dahulu enci sebentar aku meninggalkan tempat ini untuk pergi ke Seng Kipo bikin huru hara di sana. Ieya terkejut tercampur girang, ia terkejut karena si pemuda hendak membuat huru hara di Seng Kepo, satu perbuatan yang berbahaya sekali, sebab di sana banyak orang-orang yang berilmu silap tinggi sedang H. Tiong Jong hanya sendirian. Ia girang, karena pikirnya, tidaklah sia-sia ia pun sudah payah datang ke situ mengisiki pada si pemuda, sebab H. Tiong Jong kelihatan ada memperhatikan ia punya keselamatan. Ya, Tiong Jong, kata Ieya dengan suara halus aku tidak berani pastikan adik Giyok sekarang apa masih hidup apa sudah mati, kau kesana jangan datang-datang bikin onar saja, selidiki dulu tentang dirinya Giyok Chin, kau jangan sembarangan mencari urusan dengan anak buahnya Seng. Eng, kalau adik Giyok masih hidup sebaiknya kau serahkan saja itu benda yang kau ambil. Kau keliru, enci Ieya, memotong si pemuda dengan rumen muka kurang senang, aku sama sekali tidak pernah mengambil benda itu. Aku menotok urat tidurnya adik Giyok dalam rumah penginapan karena aku tidak mau dia mengikuti aku. Tanda petik. Kenapa tidak mau diikuti Giyok Chin menyelak Ieya dengan heran? Aku tidak mau dia bersusah hati menyaksikan aku menemukan kematiannya. Ho Tiong Jong selanjutnya lantas menuturkan dengan ringkas, halnya ia jalan sama-sama dengan Seng Giyok Chin untuk mencari pemunah racun dalam dirinya, akan tetapi ternyata gagal karena khawatir si Nona nanti terus-terusan mengikuti padanya dan akan bersusah hati menyaksikan saat ajalnya sampai, maka ia telah menotok urat tidur si Nona. Kemudian ia pergi meninggalkannya. Halnya benda yang dimaksudkan itu betul-betul ia tidak tahu sama sekali. Ieya angguk-anggukan kepalanya ya, sebenarnya mengherankan sekali, karena Seng Po Chu tetap menuduh kau yang mengambilnya benda pusaka itu. Ho Tiong Jong kertek gigi. Hatinya sangat gemas pada orang tua itu, karena dirinya yang tidak dosa salah dituduh mencuri benda pusaka. Nah baiklah, biar aku nanti ke sana untuk memberikan keterangan agar mereka jelas bahwa aku bukan pencurinya benda pusaka itu. Kalau aku tidak datang sendiri ke sana, siapa yang dapat menerangkannya bukan? Tiong Jong, kau tak dapat ke sana, kenapa begitu? Sebab kau mengambil benda itu keteranganmu itu hanya aku sendiri yang percaya penuh, sedang mereka itu orang-orang tua kejam, mana mau mengerti dengan keteranganmu. Kau datang ke sana, sama saja ular mencari penggebuk. Mana mereka mau melepaskannya lagi? Jangan kau jangan ke sana. Putusan sudah tetap enci Ie, biarkan aku harus menerjang goa-goa harimau dan gunung golok, aku sedikit pun tidak merasa gentar. Jawab Ho Tiong Jong dengan ketawa getir. Ie ia menjadi kewalahan. Akhirnya mereka berdua balik dahulu ke rumahnya Cho Kang Chai untuk memesan pada si orang tua, supaya ia menjaga diri baik-baik. Jangan sembarangan keluar, paling baik berdiam saja semunyi di dalam kamar rahasia, sebab kini orang-orangnya sengeng tersebar luas untuk mencari jejaknya. Kemudian muda-mudi itu telah berangkat ke arah utara. Ie ia tahu bahwa orang-orang dari Perserikatan Benteng Perkampungan sudah bersatu hati untuk mencari Ho Tiong Jong yang disangkanya telah mencuri benda pusaka itu. Pikirnya keadaannya Ho Tiong Jong sangat berbahaya, meskipun ia berani dan berilmu silap tinggi, mana dapat melawan banyak orang yang juga bukan orang-orang berkepandaian rendah. Ia mencari akal bagaimana baiknya untuk meringankan bahaya yang mengancam atas dirinya Ho Tiong Jong, pemuda yang menjadi impian itu. Ia sendiri telah terikat dengan sumpah ketika Ie ia masuk dalam komplotannya He E Po Chu, He E Chiang, telah mengangkat sumpah bahwa ia akan bersetia terhadap golongannya, tidak akan menyeleweng yang berakibat untuk kerugian golongannya itu. Oleh sebab itu, Ie ia tak dapat menyertai Ho Tiong Jong menyatroni sengkepo. Kesulitannya ini dijelaskan kepada Ho. Tiong Jong, dan anak muda itu telah mengasih nasihat, memang sebaiknya Ie ia jangan ikut campur urusannya, karena nanti akan menempuh bahaya untuk membuat bersih namanya Seng Giok Chin yang dituduh bersekongkol dengannya sudah memberikan itu benda pusaka kepadanya. Demikianlah, setelah melewati kota yang Cie mereka lalu berpisahan. Ho Tiong Jong sangat risau hatinya, cepat-cepat ingin menemui Seng Giok Chin, gadis cantik jelita yang menjadi buah hatinya. Apa adik Giok masih hidup? Entahlah. Mungkin dia sudah mati karena kekejaman ayahnya yang bersifat binatang itu. HMMM, ia menggeram sendirian, tangannya dikepalkan erat-erat dan giginya kedengaran bercatrukan saking menahan amarahnya. Dalam perjalanan ini, Ho Tiong Jong sangat berhati-hati ia tidak berani sembarangan menyikat makanan dan minum arak. Ia gunakan jarum perak untuk mengetahui apakah makanan dan arak itu tidak ada racunnya. Kalau misalnya ada mengandung racun, jarum perak itu berubah hitam, benda ini ia dapat dari tokei, semasa ia galang gulung dengan si pengemis berbisa itu. Mampir di rumah penginapan pun ia tidak tidur nyenyak, khawatir kena dibokong oleh orang-orangnya sengeng. Terutama ia menjaga betul-betul terhadap kemungkinan diserang dengan obat pulas. Ia mengasuh hanya sebentaran di dalam rumah penginapan sebab begitu letihnya hilangan, sudah lantas meneruskan perjalanannya meskipun di waktu malamlah lakukan perjalanan dengan berkuda. Suatu malam ia meninggalkan rumah penginapan, setelah menempuh perjalanan 70 li kira-kira, saat itu sudah jam 3 malam. Keadaan sangat dingin, di waktu terang tanah pikirnya ia sudah akan sampai di rumahnya sengeng. Selagi ia enak jalankan kudanya, tiba-tiba ia melihat sebuah kuil, ia berpikir, kini sudah dekat dengan tempat tujuannya. Sebaiknya ia mampir mengasuh dahulu dalam kuil ini, jejaknya sudah tentu telah diketahui oleh anak buahnya sengeng dan mereka tentu dengan menggunakan burung darah sudah memberi kabar kepada ketuanya. Ia ingin membuat anak buahnya sengeng terkejut melihat ia ada masuk ke dalam kuil. Ketika ia sampai di pekarangan belakang kuil lantas turun dari kudanya. Pikirnya ia mengasuh di belakang kelenteng saja, supaya jangan bikin repot pada kawan dari penghuninya. Tidak taunya setelah ia meninggalkan kudanya yang terus mencari lumput, jalan belum berapa lama ia melihat ada seorang Hweshyo yang sedang berlutut di bawah sebuah pohon yang rindang. Cepat ia menghampiri ia lihat orang sedang bersujud, tak berani datang mengganggu hanya diam saja berdiri di situ, menunggu sampai si Hweshyo habisan bersujudnya. Tapi ia tidak menunggu lama, karena si Hweshyo sudah berlututnya dan ketika melihat dirinya lantas menanya. Oh, si cu malam-malam berkuda datang ke sini tentu kesasar jalan, bukan? Mari, mari masuk ke dalam. Terima kasih suhu, kedata aganku ini hanya membuat repot suhu saja. Oh, tidak, tidak mari masuk, tahu sendirilah, kami di sini. Tidak berpenghasilan apa-apa, mengandal orang punya dermaan dan orang-orang yang datang ke sini membantu sedikit untuk membeli minyak dan hyo. Aku bernama Kong Chi, kedatangan si cu membuat hatiku girang. Dan nama si cu, siapa? Tanda tanya. Ho Tiong Jong senang terhadap Hweshyo yang ramah tamah ini. Aku si ho bernama Tiong Jong, jawabnya. Bagus. Ho si cu jalanlah duluan, Ho Tiong Jong menurut, diikuti dari belakangan oleh Kong Chi. Nah, ini harus waspada, apa maunya dia mengikuti di belakang, bukannya jalan di depan demikian pikirnya Ho. Tiong Jong. Pengah ia menduga-duga, tiba-tiba mendengar si Hweshyo berteriak. Si cu, awas itu ada ular berbisa. Betul saja ada ular tidak jauh daripadanya sedang legat-legat datang menghampiri. Belum Ho Tiong Jong bergerak, ular itu sudah nyamber dan menggigit pahanya si anak muda. Tapi heran, Ho Tiong Jong bukan saja tidak terluka, malah si ular jahat tadi terpental dari tubuhnya. Kenapa inilah tidak herani selainnya daging Ho Tiong Jong kuat seperti baja, juga kebanyakan kena racun tempoh hari, hingga si ular bukan saja tak dapat menggigit dagingnya. Ia sendiri kaget bukan main hingga terpental sendirinya. Racun ketemu racun, tak dapat berbuat suatu apa, seperti yang ketakutan, ular tadi cepat-cepat telah mabur ke dalam pepohonan. Ular itu sangat berbisa, semacam ular belang. Orang yang kena gigitnya bisa terus pingsan seketika itu juga dalam tempo tujuh hari tak sadarkan diri. Kalau setelah siuman, tiga hari lagi si korban menderita dari rakeir racunnya terus mati tidak ada obatnya lagi. Ho Tiong Jong sendiri tidak takut ular tadi akan tetapi Kong Chi kelihatan merasa jerih. Apa mau ular tadi seperti yang penasaran telah muncul lagi dan kini coba menyambar pada Kong Chi hingga si Ho Sio menjerit kaget. Untung Ho Tiong Jong dapat lihat dengan satu kebutan lengan bajunya saja ular itu sudah mental balik ke gerombolan tadi dan kini ia kabur serta tidak berani muncul lagi. Berbahaya, terdengar si Ho Sio berkata, Mukanya tampak pucat. Syukur ada si Chu yang menolong, Kalau tidak, tentu aku akan menjadi makanan ular kurang ajar itu tadi, terima kasih Ho Si Chu. Itu tidak apa, kata Ho Tiong Jong merendah perbuatan tadi hanya dengan care kebetulan saja. Kalau tidak mendengar jeritan suhu tentu aku juga tidak bisa berbuat apa dua. Diam-diam si Ho Sio mengagumi si pemuda yang bukan saja kebal dagingnya, tapi juga kepandayan silatnya tentu ada sangat tinggi. Dilain saat mereka sudah berada di dalam kuil. Kong Chi dengan hormat telah berkata, Ho Si Chu, harap kau beristirahat sebentar, aku hendak sembahyang pada Seng Buddha yang sudah melindungi aku tadi. Setelah berkata, dengan tersipu-sipu ia menghampiri tempat sembahyang dan berlutut. Ho Tiong Jong yang melihat kelakuannya si Ho Sio, tapi ia diam-diam merasa senang karena Kong Chi sangat ramah-tamah dan jujur kelihatannya. Tanpa merasa ia sendiri menghampiri dan berlutut bersama-sama Kong Chi. Kong Chi ketika berbangkit ia juga mengikuti bangun berdiri, akan tetapi kepalanya dirasakan sangat pening napasnya sesak dengan tiba-tiba. Kepala gundul, bentaknya, ketika ia rubuh lemas, kau berani main gila pada tuan mudamu, awas kau berbareng ia hendak menyerang, tapi tenaganya sudah lemaslah tidak bisa sekehendak hatinya yang sangat marah. Hahaha. Ho Tiong Jong, kan sudah terjatuh dalam tanganku, hahaha. Bukan main marahnya Ho Tiong Jong, ia masih mencoba merangkak mendekati bangku panjang, dengan sisa tenaganya yang ada ia angkat bangku dilontarkan kepada Kong Chi. Sambil membentak. Hwasyo jahat, makan nih hasil perbuatanmu, bangku panjang meluncur dengan cepatnya ke arah Kong Chi. HMM. Ho Tiong Jong, kau bisa berbuat apa? Sambil tangannya diulur menyambuti bangku yang diluncurkan si pemuda, ia tidak mengira tenaganya Ho Tiong Jong istimewa, sekalipun ia dalam keadaan lemas, masih dapat meluncurkan bangku itu dengan kekuatan yang cukup membuat tangannya Kong Chi tergetar dan merasa kesemutan tubuhnya sendiri terdorong mundur terhuyung-huyung. Ia jadi ketakutan setengah mati apalagi melihat Ho Tiong Jong dapat berdiri dan jalan sempoyongan menghampiri padanya, semangatnya sudah terbang, tapi untung si anak mudah hanya dapat melangkah beberapa tindak saja dan lantas rubuh. Melihat kejadian ini, hatinya yang tadi ketakutan dan semangatnya sudah terbang sekarang sudah berbalik kegirangan dan semangatnya berkumpul kembali. Kini ia bisa ketawa ngakak, perlahan-lahan ia menghampiri tubuhnya si pemuda yang telah pingsan, sambil tolak pinggang ia berdiri di dekat Ho Tiong Jong, berkata pada orang yang sedang tidak ingat orang. Aku hwasyo miskin maka tak dapat menolak uang hadiah yang disediakan oleh seng pocu, bagi siapa yang dapat menangkap dirimu. Kini aku yang beruntung ah, uang sebanyak 10 ribu cil entah bagaimana aku dapat menggunakannya. Hahaha ia tertawa bergelak-gelak. Uang 10 ribu cil sudah berbayang di depan matanya. Kiranya ia sudah dapat membikin rubuh Ho Tiong Jong dengan menggunakan obat tidur yang tidak ada baunya sama sekali pantasan si pemuda tidak curiga, hanya datang-datang ia merasakan kepalanya pusing dan badannya merasa sangat lemas. Demikianlah, meskipun bagaimana hati duanya Ho Tiong Jong, kalau sedang apes akhirnya ia kena juga dikerjai kong chihwasyo yang temah itu. Pengah ia enak ketawa, mendadak tubuh Ho Tiong Jong bergerak dan mengirim pukulan dengan angin telapak tangannya, sehingga si kepala gundul terpental sampai setumbak jauhnya. Ketika ia jatuh, ia tidak bergerak lagi pura-pura mati takut dikejar oleh Ho Tiong Jong dan jiwanya dihabisi. Sebenarnya ia tak usah ketakutan, karena Ho Tiong Jong sudah rubuh lagi dan tak ingat orang, karena pengaruhnya obat tidur si kepala gundul masih bekerja. Kong chih setelah sesaat memperhatikan Ho Tiong Jong tidak bergerak, hatinya mulai berani lagi pelahan-lahan ia menghampiri bantalan untuk orang semelah yang ia duduk di atasnya bersemedi mengumpulkan pula jalan napasnya, yang tadi merasa sesak kena angin pukulan Ho Tiong Jong yang hebat. Ia terluka di dalamnya, diam-diam ia menghela nafas dan berkata sendiri. Ya, tidak begitu mudah untuk dapat 10 ribu tali hampir-hampir saja jiwaku melayang oleh Ho Tiong Jong. Sambil berkata ia menelan pil untuk mencegah luka di dalam menjalar lebih luas. Apa mau, seiring ditelannya pil dan menjalankan pernapasannya, tiba-tiba ada meluncur dua buah batu kecil sebesar jari jempol menghantam ia punya jalan darah Tai Ihiat dan Tian Suhiat, jalan pernapasan menjadi mandek lagi kemudian dirasakan seluruh badannya gatal dan ia terus-terusan ketawa seperti yang dikitik-kitik urat ketawanya. Karena kecapaian ketawa, tenaganya menjadi habis dan ia jatuh pingsan sebentar lagi tampak ada dua hwasyo lain yang masuk ke dalam ruangan itu, mereka semuanya kena diserang obat tidur yang masih bekerja dalam ruangan itu. Kiranya yang melontarkan batu tadi adalah Lila Setieya. Ketika melihat ketiga hwasyo sudah pada rubuh maka si Nona baru berani keluar dari tempat persembunyiannya. Sambil menekap hidungnya dengan setangan, ia masuk ke dalam ruangan dan mengambil Ho Tiong Jong keluar. Diletakkan di sebuah pohon kecil yang terdapat di samping kuil itu. Setelah mana ia balik lagi dan sembunyi di baliknya pintu. Tidak lama kemudian masuk satu hwasyo tua diiringi oleh tiga hwasyo muda. Melihat keadaan Kong Chi dan dua orang lainnya hwasyo tua itu mengerutkan alisnya dan berkata pada satu hwasyo muda yang bernama Kong Go An. Kong Go An, mereka rupanya kena obat tidur, kau angkat suhengmu, Kong Chi, yang lainnya boleh menolong dua orang lainnya dibawa ke belakang dan dikasih obat kita Supaya mereka pada sadar kembali entah apa yang terjadi dalam ruangan ini berkat ketajaman hidungnya, diam-diam si hwasyo tua sudah mendapat tahu bahwa di dalam ruangan itu ada disebar obat tidur. Bikinan gerejanya itu yang tidak dapat dibadi oleh seng korban, ia heran, karena senjata itu jadi makan tuan, bukannya orang lain yang menjadi korbannya. Tiga hwasyo muda itu telah menjalankan tugasnya masing-masing. Setelah dua saudara seperguruannya sadar lebih dahalu, Kong Go An yang berbadan tinggi telah mengangkat Kong Chi hendak menyusul kawannya. Tapi tiba-tiba terdengar ia menggerendeng sendirian. Apa benar suheng telah kena obat tidur? Tidak bisa jadi kalau melihat keadaannya. Dia seperti telah berkelahi dengan orang. Grendengannya Kong Go An dapat didengar oleh si hwasyo tua, siapa sekali lompat saja sudah berada di hadapannya Kong Go An yang sedang hendak membawa Kong Chi ke dalam. Tahan katanya, sambil datang dekat dan memeriksa keadaannya Kong Chie hwasyo tua itu telah geleng kepalanya setelah memerikaa keadaan muridnya. Memang tidak salah apa yang kau katakan, Kong Go An katanya. Kemudian ia menepuk bunggungnya Kong Chie tiga kali segera si hwasyo temahas sudah siuman dari pingsannya. Ia kembali tertawa-tawa taksudahnya cepat si hwasyo tua membuka totokan pada urat ketawaannya dan sekarang Kong Chie dengan ketakutan telah menghadap gurunya. Kong Chie, kata si hwasyo tua, kau telah melanggar larangan, dengan sembelarangan telah menggunakan obat tidur Lian Hun Hyong. Kau sebetulnya hendak membunuh siapa? Lekas cerita terus terang, kalau berdusa sedikit saja, akan menghukumu dengan hukuman paling berat. Mengerti. Kong Chie menggigil tubuhnya, ia takut benar kepada gurunya yang bengis dan tak pernah mengampuni pada muridnya yang nyeleweng dari peraturannya. Terdengar ia mengalah nafas, kemudian dengan suara lemah berkata. Suhu, Tecu harap Suhu jangan marah dulu, sebenarnya Tecu sangat menyesal sekali telah melakukan ini perbuatan yang melanggar peraturan Suhu. Lekas cerita, tak perlu berputar-putar bentak si hwasyo tua dengan bengis. Duduknya urusan, ialah Tecu ada mempunyai sahabat bernama Lau Tecong, ialah orang bawahannya Lau Tung Choo yang termasuk dalam persekutuan benteng perkampungan. Menurut katanya, Seng Po Chu dari Seng Kipo ada kehilangan satu benda wasiat dan yang dituduh sebagai pencurinya adalah seorang anak bernama Ho Tiong Jong. Dia minta Tecu membantunya. Karena katanya, kalau bisa menangkap Ho Tiong Jong dalam keadaan hidup dan benda wasiat itu bisa didapatkan kembali maka orang yang berpahala itu akan mendapat hadiah 10.000 cil perat. Tecu mendengar itu telah gelap metu dan janjikan pada Lau Tecong akan membantu sehingga berhasil. Apa mau Ho Tiong Jong telah datang sendiri ke sini sebelumnya Tecu bersusah payah mencari-carinya. Karena Ho Tiong Jong ini ada berkepandaian sangat tinggi saya tidak ungkulan menangkapnya dengan jalan kekerasan maka Tecu sudah pasangkan obat liap Hun Hyong. Tecu mohon belas kasihan Su Hu, mengingat akan perhubungan kita antara guru dan murid sudah begitu lama, memberi ampun kepada Tecu dan Tecu berjanji selanjutnya tidak berani melanggar larangan Su Hu. Kong Chie berkata sambil berbuat, jidatnya sampai membentur lantai mengharap belas kasihan Seng Guru. Ho Shio tua itu hatinya tergetar, merasa kasihan juga melihat kelakuannya Seng murid yang memang sangat disayang olehnya, tapi ia tak dapat membebaskan murid yang melanggar peraturan itu demikian saja. Untuk menjaga tata tertib supaya dipegang teguh oleh murid-muridnya, maka mau tidak mau harus ia menghukum Kong Chie sebagai contoh untuk yang lain-lainnya. Kong Chie perbuatanmu sungguh tidak tepat dengan namamu Kong Chie, menolong seluas-luasnya. Baiklah, hukuman mati kau dapat bebas akan tetapi tak terluput dari hukuman hidup. Kemudian ia meneruskan kata-katanya kepada Kong Goan Kong Goan kau bawa suhengmu ini dan jebloskan dalam tahanan LM Moteng, tiap hari boleh kasih makan nasi jelek dua mangkok dan secangkir air putih. Biarlah dia dalam tahanan dapat memikirkan kedosaannya dan menjadi insaf. Terima kasih Su Hu, Su Hu sudah bermurah hati mengasih tinggal hidup pada tecu yang berdosa ini. Tiba-tiba Kong Chie memotong bicaranya Seng Su Hu, terus angguk-anggukan kepalanya hingga jidatnya membentur lantai. Hatinya Seng Guru tidak tega melihat muridnya yang tersayang itu akan menjalani hukuman, tapi ya, apa boleh buat, ia harus ambil tindakan tegas sebagai contoh untuk murid yang lainnya. Titik. Kong Chie, kau laki-laki dalam tahanan memikirkan akan dosamu dan insaf, supaya hukumanmu mendapat. Keentengan, demikianlah katanya Seng murid dibawa oleh Kong Go An yang menjadi sutenya. Li Lo Set I E A di balik pintu mendengar tegas pembicaraan di antara guru dan murid itu. Ia terkejut ketika mendengar disebutnya obat tidur Liab Hun Hiong, karena ia tahu bahwa obat ajaib ini adalah bikinannya Tai Hang Ho Siang, satu hues hiu yang gentayangan di dalam kalangan Kang O dikenal termasuk golongan hitam, golongan yang menjalankan kejahatan. Ajaibnya obat itu karena kalau dibakar tidak memberi rasa bau apa-apa. Setelah asap itu masuk ke dalam hidung, tak ampun lagi Seng korban akan jatuh pingsan. Tai Hang Hentang berkepandaian sangat tinggi ia memiliki ilmu silat rahasia dari Siau Lim Pai. Sayang dengan kepandaiannya yang tinggi ini karena ia tergolong seorang murid murtad. Nona Ie heran apakah dalam kuil itu semua ada anak muridnya Tai Hang Ho Siang, makanya ada mempunyai obat tidur Liab Hun Hiong yang manjur itu.